Tiga partai politik digosipkan terlibat, duit haram, proyek BTS Kominfo. Mengkumham sekaligus mengkominfo Mahfud MD merespons informasi dugaan adanya aliran dana proyek BTS Bakti Kominfo ke sejumlah partai politik besar. Tersiar kabar jika ada tiga partai politik diduga menerima aliran dana proyek BTS Bakti Kominfo. Merespon hal itu, Mahfud mengaku sudah mendengar adanya informasi dugaan tersebut. Namun ia menegaskan, jika hal tersebut sebagai gosip politik belaka. Mahfud menegaskan, jika pihaknya akan bekerja pada prinsip hukum saja, dan ia tak mau masuk dalam ranah politik, sebab menurutnya hal tersebut akan menjadi rumit. Karena itu, Mahfud mengaku akan menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk mengurusi hal tersebut yakni, KPK dan Kejaksaan Agung. Ia juga kembali menegaskan, jika adanya informasi tersebut sebagai gosip politik belaka saja. Lebih lanjut, Mahfud mengaku, adanya informasi tersebut sudah dilaporkan langsung ke Presiden RI Jokowi Dodo. Diketahui, menkominfo Johnny G. Plate resmi menyandang status tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS Bakti Kominfo. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah Kejaksaan Agung memeriksa Johnny Plate. Dirdik Jampitsus Kejagung RI Kun tadi mengatakan, Johnny Plate bakal ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Ada pun pemeriksaan ketiga dilakukan untuk mendalami terkait ada atau tidaknya keterlibatan yang bersangkutan di balik perkara korupsi yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah lebih tersebut. Angkut BTS itu saya melaporkan berdasar hasil dokumen dan analisis yang saya peroleh. Jadi ini adalah proyek BTS yang sudah direncanakan sudah lama dan itu penting bagi rakyat Indonesia dan harus diteruskan. Itu berlangsung sejak tahun 2006 sampai tahun 2019 berjalan bagus. Baru muncul masalah sejak tahun anggaran 2020. Yaitu ketika proyek senilai 28 sekian triliun itu dicairkan dulu sebesar 10, sekian triliun pada tahun 2020-2021. Terima kasih.